. Kombinasi Megawati Hangestri dan Fanja Bukilik berhasil membawa Red Spark meraih kemenangan dramatis dari IBK Altos di KOVO Cup 2024. Pertandingan antara Red Spark versus IBK Altos pada hari kedua KOVO Cup 2024 yang berlangsung di Tong Yeong Gymnasium sudah selesai digelar, Senin, tanggal 30 September 2024 malam whip. Hasilnya, Red Spark berhasil meraih kemenangan dramatis lewat full set dari IBK Altos yang memberikan perlawanan ketat. Pada set pertama, tim besutan KOHI Jin itu mampu tampil apik dan bermain solid sehingga menang dengan skor 25. 20. Pertandingan semakin bergengsi di set kedua. 2 poin beruntun Mega jadi 13-9. Namun, keunggulan 4 poin itu justru tak bisa dijaga. IBK mampu membalikkan keadaan jadi 19-17 berkat permainan yang solid. Momentum positif itu bisa terus dijaga. IBK Altos mampu memanfaatkan menurunnya penampilan Red Spark untuk menang 25-18. Bentrok Red Spark versus IBK tetap berjalan sengit di set ketiga. IBK terus bekerja keras hingga akhirnya bisa menyamakan kedudukan jadi 18-18. Red Spark bisa kembali unggul atas IBK hingga akhirnya menutup set ketiga dengan skor 25-23. Red Spark kesulitan untuk mengatasi IBK di set keempat walau sempat unggul 4-1. Red Spark bahkan sempat tertinggal jauh 11-17 dari IBK Altos. Red Spark kesulitan untuk mengatasi IBK di set keempat. Perolehan poin Red Spark terus berlanjut. Empat poin berikutnya bisa didapat yang membuat skor jadi 21-17. IBK yang sempat terkunci perolehan poinnya justru bisa kembali unggul 23-21 dan menutup set keempat dengan skor 25-23. Di set kelima atau penentuan, Red Spark mampu terus unggul hingga akhirnya menang 15-11. Dengan hasil ini Megawati meraih kemenangan 3-2 tim Li Soyang. Kejujuran Pevoli Timnas Korea soal Kiprah Megawati Hangestri di Red Spark musim depan, bukannya merasa tersaingi, dia malah ngomong seperti ini. Kiprah Megawati Hangestri bersama Red Spark di Liga Korea musim depan telah ditunggu-tunggu banyak penggemar, termasuk rekan setimnya. Terbaru salah satu pemain Red Spark yang juga menjadi andalan di Timnas Voliputri Korea Selatan mengakui kualitas Megawati Hangestri. Seperti diketahui, Megawati Hangestri menjadi satu-satunya pemain asing musim lalu yang dipertahankan Red Spark untuk Felix 2024-2025. Sementara itu, sahabat Megawati Hangestri di Red Spark yakni Giovanna Milana memilih balik ke Amerika Serikat. Posisinya bakal digantikan oleh Vanja Bukilic. Sadar kalau Megawati Hangestri banyak diminati klub lain, Red Spark lantas menawari perpanjangan kontrak yang cukup besar untuk Megatron. Kini ekspektasi tinggi dari penggemar muncul lagi setelah Megawati Hangestri memutuskan bertahan. Gelar juara pun bukan hal yang tabu jika merujuk ke pencapaian musim lalu. Apalagi kehadiran pemain baru seperti Pio Soongju yang menggantikan peran Kapten Liso yang dapat membantu Megawati Hangestri dalam urusan penyerangan. Tidak hanya gantikan Liso yang kedatangan Pio Soongju tampaknya dikhususkan untuk memperbaiki penerimaan bola yang jadi masalah utama Red Spark musim lalu. Di sisi lain Pio Soongju memberikan pujian khusus terhadap Megawati Hangestri yang pada musim lalu masih menjadi rivalnya saat masih bermain untuk IBK Altos. Bukan merasa tersaingi, Pio Soongju mengatakan jika adanya Megawati Hangestri dan Vanja Bukilic bisa membuat skema bertahan atau menyerang Red Spark sekian sempurna. Tepikan Megawati mantan Kapten Hapus Red Sparks dari bursa favorit juara Liga Voli Putri Korea. Mantan Kapten Red Sparks Liso yang menepikan Megawati Hangestri dari daftar pevoli yang pantas diwaspadai pada gelaran Liga Voli Putri Korea 2024-2025. Nah, parahnya lagi penggawat timnas Voli Putri Korea Selatan tersebut juga tak memasukkan dajeon Jung Kwanjang Red Sparks dalam daftar favorit juara. Diketahui Liso yang memutuskan pindah dari Red Sparks setelah membantu tim finish di peringkat 3 Liga Voli Putri Korea 2023-2024. Pevoli berusia 30 tahun ini menyeberang ke Hwasong IBK Altos. Liso yang saat ini tengah fokus kepada pemulihan kondisi fisiknya akibat cedera yang diperolehnya pada round ke-6 Liga Voli Korea musim lalu. Hal ini yang juga memjuat sang outside hitter diragukan untuk tampil pada turnamen Kofocup 2024. Pelatih Hwasong IBK Altos diprediksi tak ingin ambil risiko demi memastikan So yang pulih tepat waktu saat kompetisi mulai digulirkan. Berbicara soal Liga Voli Putri Korea musim ini yang akan start 19 Oktober mendatang Liso yang menyebut 3 tim favorit juara. Dalam laporan Naver, ketiga tim itu adalah sang juara bertahan Hyundai Hill Stutter Pink Spiders dan Korea Express Why He Pass. Pink Spiders menjadi posisi pertama dalam pandanganku terang So yang. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.